Pengalaman berharga didapatkan oleh orang pertama di jajaran Polorespati ketika mengikuti kirap keluar nyai agar ngerang tambak romo selasa kemarin. Selama menjabat sebagai Kapolorespati, satu-satunya Kapolorespati wanita ini mengaku benar-benar mendapat berkah ditugaskan di jajaran Polorespati, yaitu banyaknya kegiatan dan budaya yang baru ditemui semenjak selama ini menjadi seorang polisi wanita. Ditemui di salah-salah kegiatan kirap, AKPPU Uri Nertanti Istiwi Dayati ini mengaku sangat berkesan dengan energi yang dimiliki oleh masyarakat parti. Saya kurang lebih lima bulan berada di sini dan salah satu yang paling berkesan adalah energi dari masyarakat parti ini selalu bagian. Ini tidak ada habisnya. Dari januari sampai senang kembali ke januari, energi itu tidak pernah habis. Tapi kegiatan ini, akhir-akhir kegiatan ini, akhir-akhir kegiatan ini, akhir-akhir kegiatan ini, akhir-akhir kegiatan ini, dan selalu dinamis. Demikian juga dengan kreativitasnya. Dan Pol ini juga sepintas kami dalam perjalanan kami, kami melihat bagaimana kreativitas masyarakat di tambak romo ini dalam menyambut pol yang beneran, itu merupakan salah satu wujud menyalurkan kreativitas dan energi yang tidak pernah habis sesuatu. Dan tentunya melestarikan budaya bangsa, dan yang utama adalah kita mengingat lombor kita kurang lebih seperti itu. Sebuah energi positif yang sangat luar biasa dan tidak pernah padam, begitu juga dengan kreativitas setiap masyarakat dalam menyebut hal tokoh agama. Bahkan dalam kegiatan kira peluor kemarin, Kapol Respati juga mengapresiasi panitia yang sempat melaksanakan kegiatan dekorasi pemilu damai di salah-salah kegiatan kira peluor Nyai Ageng Ngerang.